Ada satu, nah ini nih, Pak, apa namanya? Pak Bawok. Jadi ini Pak Bawok ini kemarin ditemukan di pinggir jalan. Pak Bawok ini kalau dan terpulang nggak mau, masalahnya dia ada masalah keluarga. Namun masalah keluarga apa juga kita nggak tahu. Jadi Pak Bawok ini, kemarin kita temukan di mana Pak Bawok? Cungkup. Cungkup, di anu ya, kalau siang di jalanan, kalau malam tidurnya di kuburan. Sudah berapa lama itu? Sudah dua tahunan. Dua tahunan. Dan Pak Bawok ini merupakan satu pasien pertama kali buat Pak Lipok. Jadi ini sementara Pak Lipok nanti akan menampung orang-orang dengan gangguan jiwa yang ditemukan di pinggir jalan. Sementara ditampung di sini. Kan ini masih baru nih. Bapak enak mana? Tinggal di jalanan, tidur di kuburan, apa tidur di sini? Tidur di sini. Alhamdulillah. Pak Bawok sudah merasakan tangan dinginnya Pak Lipok. Jadi sekarang sudah tidur di sini. Jadi saya mohon sekali teman-teman subscriber semuanya, dukung terus kegiatan Mr. Salipok. Ayo dicari ya, Mr. Salipok. Dukung terus mudah-mudahan nantinya Pak Salipok bulan depan, mudah-mudahan juga truknya laku, dijual akan dipakai untuk beli mobil ambulan. Nah ini truk ini, Pak Salipok. Ya, Mr. Salipok. Ini rencana kalau dijual, dijual berapa? Ini enggak mahal, sekitar 80 juta. 80 juta nanti bener-bener dipakai untuk beli ambulan. Untuk beli ambulan. SHARE! selamat menikmati saya, dia seorang youtuber juga youtuber pemula juga seperti kayak saya nah, karena beliau ini tak sampaikan bahwasannya Pak Lepuk, kalau bisa pasien-pasien yang ditemukan di pinggir jalan, ditemukan di jalanan di daerah Madiun itu harus ditampung, bukan hanya di konten saja, lah selama ini Pak Salepuk, kalau ketemu orang-orang dengan gangguan jiwa di pinggir jalan saya bawa ke tempat saya namun hari ini Pak Lepuk sudah bisa membuat penampungan sendiri jadi rencana-rencana Pak Salepuk ini, anu ya, sopir truk lah, sopir truk ini saya sampaikan bahwasannya rejeki itu Allah yang ngasih Pak Salepuk rejeki itu Allah yang ngatur jadi rencananya apa ini mobil truk ini akan dijual dan akan diganti dengan mobil ambulan jadi kalau misalkan Pak Salepuk jalan-jalan di sekitar Madiun ketemu orang-orang dengan dengan gangguan jiwa langsung dimasukkan ke ambulan jadi insya Allah mungkin nanti setelah lebaran Pak Salepuk sudah bisa memiliki ambulan nah ini buat teman-teman nih yang selalu mendukung kegiatan kami Purnomo Belajar Baik saya juga minta tolong dong bantu Pak Salepuk untuk bisa mandiri caranya gampang tonton terus tayangan-tayangannya meskipun apa ya kan yang ngamera si anaknya sendiri meskipun kurang bagus gak apa-apa yang penting kita dukung Pak Salepuk agar bisa mendirikan yayasan yang mana yayasan itu akan nanti dipakai untuk menampung saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kejiwaan yang tidak memiliki saudara tidak ya sebatang karani contohnya nih ada satu nah ini nih Pak apa namanya Pak Bowok jadi ini Pak Bowok ini kemarin ditemukan di pinggir jalan Pak Bowok ini kalau dan terpulang gak mau masalahnya dia ada masalah keluarga namun masalah keluarga apa juga kita gak tahu jadi Pak Bowok ini kemarin kita temukan di mana Pak Bowok Cungkup Cungkup di anu ya kalau siang di jalanan kalau malam tidurnya di kuburan sudah berapa lama itu sudah 2 tahunan 2 tahunan dan Pak Bowok ini merupakan satu pasien pertama kali buat Pak Lipok Pak Bowok ini sudah dibuatkan tempat sendiri lah rencananya Pak Salepuk nanti saya minta bikin tempat nanti saya bantuin ya untuk yayasannya kan saya udah bilang yayasannya nanti insya Allah saya yang akan tanggung seluruh biayanya lah teman-teman subscriber gampang cara mendukung cukup tonton lihat terus tayangannya Pak Salepo kita lihat dulu aja kita lihat Pak ini bener nih rencananya nanti akan dijual dijual nih terus nanti ditambahin berapa? 1 miliar mosok terginu 1 miliar jadi ini Pak Salepuk sekarang lagi bikin kayak Pak Ayan ini jadi Pak sekarang tidur di sini jadi kemarin sempat tidur nah seala kadarnya ini teman-teman yuk yuk masuk jadi ini sementara Pak Lipo nanti akan menampung orang-orang dengan gangguan jiwa yang ditemukan di pinggir jalan sementara ditampung di sini kan ini masih baru nih Bapak enak mana tinggal di jalanan tidur di kuburan apa tidur di sini tidur di sini nah ya Alhamdulillah Pak sopini namanya Pak Bowo Pak Bowo sudah merasakan tangan dinginnya Pak Lipo ya jadi sekarang sudah tidur di sini jadi saya mohon sekali teman-teman subscriber semuanya dukung terus kegiatan Mister Salepo ayo dicari ya Mister Salepo dukung terus mudah-mudahan nantinya Pak Salepo bulan depan mudah-mudahan juga terkenal aku dijual akan dipakai untuk beli mobil ambulan dan sama kayak saya mobil ambulan nanti dikasihkan layanan gratis antar sempur pasien pokoknya dipakai untuk kegiatan apa saja dan Pak Salepo akan mendirikan sebuah yayasan juga betul nanti insya Allah yayasannya saya yang akan tanggung biayanya jadi saya minta tolong teman-teman semuanya dukung terus kegiatan Pak Salepo sekarang kita ngobrol dulu ke depan ini rumahnya Pak Salepo Pak Salepo boleh nanya enggak saya boleh siap tujuannya apa sammen bikin sebuah yayasan ini tujuan saya kita memanusiakan orang yang terlantar di jalan-jalan itu ya kasihan kita kan sama-sama manusia ya dia itu hidupnya tidak layak tujunya di jalan-jalan ngambil di sisa makanan nanti kita tampung di sini Pak kasihan biar seperti kita kita semua Pak Salepo ini kerja sopir ya sopir truk sopir truk penghasilannya kadang dapat kadang enggak iya betul kenapa kok nikat untuk mendirikan sebuah yayasan saya itu sudah tua ya kita nanti biar dicontoh anak-anak saya biar nanti yayasan itu yang lola anak saya sama nyonya saya biar terus-terus orangnya itu biar tahu rakyat kecil memanusiakan manusia jadi kita nanti orang yang yatim piatu atau orang tersesat kita nanti kita tampung di sini kita jemput kita obatkan kita biayai luar biasa ya jadi Pak Salepo ini meskipun dia seorang sopir truk namun dia memiliki hati yang sangat mulia jadi rencananya nanti truknya itu akan dijual dan dipakai untuk tukar tambah mobil ambulan yang mana nanti mobil ambulan itu dipakai keliling nih kayak saya cari-cari orang dengan gangguan jiwa saudara-saudara yang terlantar dan semua nanti akan dirawat dan ditabung di sini dari mana hasilnya mungkin mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan mudah-mudahan memberikan rezeki dari channel youtube Mr. Salepo jadi teman-teman saya minta tolong dukung terus kegiatannya Pak Salepo biar Pak Salepo nanti bisa apa ya bisa besar dan dia bisa benar-benar bermanfaat di wilayah Madiun dan sekitar nah ini truk ini Pak Salepo Mr. Salepo ya MR. Salepo ini rencana kalau dijual jual berapa? ini enggak mahal sekitar 80 juta 80 juta nanti di benar-benar dipakai untuk beli ambulan beli ambulan nanti kita warga Madiun terutama jenazah orang yang enggak mampu enggak punya apa-apa anaknya meninggal di rumah sakit enggak ada biaya nanti kita jemput Mr. Salepo gratis di asa bayangan terus nanti diturunkan mayatnya kita mandiin kita bersih sayang bersih nanti gratis tak bayar jadi saya mohon doanya mudah-mudahan Mr. Salepo truknya ini bisa laku dijual dan nanti akan kita benar-benar apa ya kita pakai kita dukung gimana caranya Pak Salepo bisa berkembang karena tujuannya sangat mulia sekali ini truk sudah berapa lama dipakai ini Pak? ini sudah tak pakai ini 19 tahun 19 tahun truk ini sudah jadi rumah 4 jadi rumah 4 di Sarajan 11 kecil tapi malah 2 juga untuk tambah belian bulan di Sarajan jadi rencana nanti jual rumah jual truk untuk dipakai untuk kegiatan semua benar untuk kegiatan semua dukung terus benar-benar dukung terus kegiatan Mr. Salepo untuk berbuat baik untuk bisa bermanfaat buat masyarakat adiun dan sekitarnya sekali lagi kita lihat dulu benar enggak terus kalau ini sampai jual sampai nanti kerja apa? nanti ya kita kerja untuk material nanti ya cari-cari lagi kalau ada uang nanti beli lagi kalau enggak ada ya sudah kita nanti terjunya ke sosial terus sudah benar-benar mantep ya lillahi ta'ala mencari berkanya Allah SWT ya betul kita sudah sama keluarga anak sama cucu sama anak semua juga asisi benar saya boleh nanya ke istrinya enggak? boleh mana Salepo mana Bu Salepo ya Bu Salepo Ibu Salepo Ibunya mana istrinya Pak Salepo mana Bu saya boleh ngobrol sini enggak Bu saya nanya benar enggak Pak Salepo sudah izin sama istrinya saya tanya truknya ini mau dijual bapaknya sama rumahnya yang kecil benarankah sampai benar terjun ke dunia sosial setuju bayangkan rumah dijual truk dijual untuk beli mobil ambulan untuk mendirikan sebuah yayasan yang menampung orang-orang dengan gangguan jiwa saya mohon doanya mudah-mudahan Pak Salepo sama istrinya sehat dan bisa memujudkan kita-cita mimpinya untuk membuatnya oh ini anaknya juga ini nah ini anaknya ini anaknya benar setuju rumahnya dijual truknya dijual siap nah ya luar biasa anak istri sama suami ikhlas menjual truknya menjual rumahnya untuk dipakai ngurusin orang-orang dengan gangguan jiwa sekali lagi dukung terus kegiatan Mr. Salepo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati